Scene 3, shot 1, take 1, mark. Nama gue Sharon, profesi gue musisi. Sup bro, nama gue Aldo Abde Sakura, gue skateboarder, that's it. Halo teman-teman, nama aku Feby Putri, profesi aku sebagai musisi. Halo, nama saya Tania, profesi Tania sebagai dancer. Nama lengkap gue Latash Binar Naristi, profesi gue day-to-day gue sebagai financial consultant. Halo, nama gue Saskia, dan gue seorang pebesar. I really really love how my eyes looked and how my lips looked. Bagian yang paling aku suka, hips aku. My crown, which is rambut gue. Yang paling aku suka adalah alis. I really love my eyes, karena it's big and fierce, and I love big eyes. Tempatnya dari atas sampe bawah, itu semua yang gue suka. Untuk yang gak suka, gak ada gue. Yang paling aku kurang adalah di kaki. Dagu gue, dan juga perut gue, karena dagu gue tuh kayak double chin banget. I've struggled a lot with Agnes since my 10 years. Gue anaknya idealis, dan cukup batu. Aku suka hal-hal yang baru. Yang paling aku banggain di aku tuh adalah Feby sekarang tuh sangat sederhana sih. Beda banget sama Feby dulu. Bikin sesuatu yang berbeda dari orang sekitar. Gue suka personality gue yang fleksibel. Ya bisa menjadi bunglon lah, makanya gue sangat-sangat bangga, dan sangat-sangat suka, karena gue sangat empatik. Enggak lah, karena gue udah bersyukur banget mengenapain Tuhan kasih. Tidak mau kehilangan orang-orang yang sayang sama gue, cuma karena gue mau ganti bentuk badan gue aja. Karena presentasi gue suka personality gue lebih besar daripada presentasi gue yang gak suka kulit gue. Enggak. Enggak banget. Karena ya, apa ya, kekurangan dan kelebihan itu sudah semestinya manusia seperti itu sih. Ketika bisa menjadi diri sendiri, bisa memeluk kekurangan sendiri, dan pastinya bisa menghargai porsi diri. Semua orang cantik dengan cara mereka sendiri, tapi lo gak perlu harus jadi sempurna untuk jadi cantik. Tapi perilaku dan karakter orang yang membuat orang itu bernilai. Beauty for me, itu adalah sebuah ketertarikan yang udah pasti bikin seneng orang. Beauty is relative ya, jadi apa yang gue anggap cakep, belum tentu orang lain akan anggap cakep. Beauty for me, aku suka sama diri aku, aku sayang sama diri aku. Iya, udah pasti ya. Gak ada alasan buat gue gak sayang sama diri gue sendiri. Karena kalau lo gak suka, gue gak sayang sama diri lo siapa lagi? Berusaha untuk meyakinkan diri gue kalau gue bisa kok gak berpura-pura untuk mencintai diri gue. Gue bisa untuk yakin kalau gue tuh cinta sama diri gue karena ya, this is me. Gue gak harus berpura-pura lagi.